Intro Erina Gudono dan Kaesang Pengarap dikabarkan berpacaran. Erina Gudono kini sudah berani go publik dengan Putra Jokowi tersebut. Seperti yang diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pengarap tertangkap tengah bersama saat di pembukaan Piala Presiden di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 11 Juni 2022. Kini tampaknya Erina Gudono ingin menonton pertandingan sepak bola laki bersama dengan Kaesang Pengarap. Erina Gudono mengaku ingin menonton duel Versi Solem versus PSIS Semarang pada Selasa 21 Juni 2022 setelah mendapatkan pertanyaan dari netizen di akun Instagramnya. Saat menjawab pertanyaan tersebut, Erina Gudono menggunakan latar foto yang memperlihatkan sedikit bagian kepala seorang pria yang diduga Kaesang Pengarap Putra Presiden Jokowi. Seperti diketahui beredarnya kabar, Erina Gudono merupakan pacar dari Kaesang Pengarap yang baru. Kabar tersebut muncul pasca Erina Gudono dan Kaesang Pengarap terlihat bersama saat pembukaan Piala Presiden 2022 yang menampilkan pertandingan Persis Solo-Persis PSS Selemban di Stadion Manahan Solo pada Sabtu. Unggahan Erina Gudono pada minggu yang memperlihatkan sedikit bagian kepala seorang pria tersebut lantas menjadi sorotan. Pada unggahan selanjutnya, Erina Gudono mempersilahkan orang-orang yang ingin berfoto dengannya saat menghadiri pertandingan Persis versus PSS IS Nati. Erina Sopya Gudono merupakan finalis Putri Indonesia tahun 2022 mewakili Provinsi Yogyakarta. Wanita kelahiran Phil Deppia, Amerika Serikat 11 Desember 1996 ini sempat menduduki 11 besar kecantikan tersebut. Erina tercatat sebagai alumnus manajemen Universitas Gajah Mada. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Columbia University dengan mengambil jurusan administrasi publik. Erina juga sempat mengikuti pendidikan di The Chinese University of Hong Kong dan Sewa Women University di Jepang. Sementara dilancir dari akun LinkedIn miliknya, Erina diketahui pernah bekerja sebagai associate brand strategis di Tokopedia sejak April 2019 hingga Oktober 2020. Kemudian, Erina bekerja di Bank Indonesia sebagai project assignment system policy department dan assistant manager apprenticeship mulai tahun 2020 hingga Juli 2021. Melalui akun Instagramnya, Erina memiliki platform bernama Textbook yang bertujuan untuk mengadavokasi pendidikan bagi anak-anak di komunitas marginal sejak tahun 2018. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.